Kembali lagi bersama saya di channel ini, channel Fakta Dunia Gaib Dan kali ini saya ingin membahas tentang Pergantian Presiden Jokowi di tahun 2024 Hanya akan menjadi kesiasiaan belaka Ini menurut Ramalan Jayabaya Dan saya sudah merangkum isi dari serat-serat Jayabaya Yang saya miliki Dan saya akan membahasnya di video kali ini Tapi jangan lupa buat kalian untuk selalu support channel ini Klik subscribe dan like Dan serta berikan komentar-komentar Anda tentang video ini Dimana menurut Ramalan Jayabaya Pemilu yang akan diselenggarakan di tahun 2024 mendatang Di tahun besok Itu hanya akan menjadi pemilu yang sia-sia Karena apa? Karena tahun pemilu besok Dimana Presiden yang terpilih itu hanya akan merasakan Kepemimpinan menjadi Presiden Tidak lebih dari satu tahun Tidak sampai dua tahun Mentok hanya di satu tahun Satu tahun sampai berapa bulan gitu Jadi tidak sampai dua tahun Itu menurut Ramalan Jayabaya Dimana di dalam Ramalan Jayabaya Akan terjadi bencana luar biasa Yang sangat dasyat Besar Yang akan menimpa Nusantara Indonesia Di tahun 2024 sampai 2025 Jadi di antara tahun 2024 sampai 2025 Akan ada bencana yang dasyat Bencana yang luar biasa Dimana bencana itu Sudah dikerjakan oleh makhluk-makhluk gaib sebelumnya Dan bencana itu Sebagai pungkasan atau puncak Dari gonjang ganjingi bumi Di Nusantara Dan pergantian Presiden Jokowi itu Hanya menjadi kesiasiaan Dan saat dilakukannya pemilu Begitu memanasnya Kobaran-kobaran hati manusia Saat pemilu Memanasnya emosi manusia Disambut dengan memanasnya emosi bumi Jadi hawa panas yang dikularkan manusia Saat pemilihan umum Presiden tahun 2024 besok Akan disambut dengan hawa panas bumi Dimana bumi Akan menyambut kedatangan Presiden itu Dengan bencana-bencana kecil Bencana-bencana kecil yang terus-terus terjadi Saat pemilihan umum itu Saat resminya Presiden baru pengganti Jokowi itu Akan muncul bencana-bencana kecil Yang datang terus-menerus Sebagai sambutan Pemimpin baru di Nusantara Di zaman kegelapan ini Dan sudah dipastikan Pemimpin yang terpilih pengganti Jokowi itu Itu bukan Ratu Adil yang asli Karena menurut Ramalan Jayabaya Ratu Adil yang asli itu Memimpin di zaman baru Bukan zaman kegelapan Seperti zaman sekarang Dimana menurut Ramalan Jayabaya Zaman baru itu Akan terjadi setelah Ramalan-ramalan kiamat Di serat Jayabaya Terlengkapi atau tergenapi Barulah zaman baru itu terjadi Zaman keemasan Nusantara Zaman dimana Nusantara berubah lagi menjadi Zaman kuno Zaman batu Dan dimana rakyat Indonesia akan Makmur sejahtera di zaman itu Tetapi sudah dipastikan Bahwasannya pengganti Jokowi Yang akan terpilih Itu bukan Ratu Adil yang asli Karena Ratu Adil yang asli Diresmikan bukan di zaman sekarang Tapi di zaman baru Itu poin-poinnya Jadi Saat diselenggarakan pemilu itu Akan banyak siasat dilakukan oleh Para politik-politik Entah siasat apa saja pun Itu menjadi rahasia mereka Tetapi akan banyak siasat dan strategi Yang akan dilakukan Supaya pihak mereka menang Dan itu sudah menjadi hal yang wajar Bagi kalangan politik Karena saya bukan anggota politik Saya bukan anggota-anggota yang seperti itu Jadi saya akan menyampaikan Ramalan Jayabaya ini Sesuai dengan pemahaman saya Karena saya tidak ikut campur Dalam golongan politik manapun Dan saya tidak ikut anggota politik manapun Jadi saya akan benar-benar Meluruskan Ramalan Jayabaya ini Yang sebenarnya Jadi mungkin Pemahaman saya Penyampaian saya Itu berbeda dengan Banyak orang yang Membuat arti Ramalan Jayabaya Karena apa? Mungkin Orang itu ikut Suatu politik Supaya mereka memenangkan Anggota mereka Ataupun mereka Memiliki tujuan-tujuan tertentu Sedangkan saya Saya tidak Bertujuan untuk politik Saya tidak ikut golongan politik manapun Saya netral Dan saya orang Jawa Tulen Jadi saya benar-benar Paham Arti makna Dari Ramalan Jayabaya ini Dan di dalam Ramalan Jayabaya ini Dimana tahun 2024 Sampai 2025 Mendatang Akan menjadi tahun puncak Puncak kemarakan Atau puncak Dimana hawa-hawa panas Dan dimana Huru hara di Nusantara ini terjadi Puncaknya di tahun 2024 Sampai 2025 Dan pergantian presiden itu Hanya menjadi kesiasiaan Lah untuk apa Pergantian presiden Kalau hanya sebentar Tetapi itu semua Memang perlu dilakukan Karena apa? Itu menjadi aturan Di negara kita Aturan di Indonesia Bahwasannya Setiap presiden Hanya bisa Melantik menjadi presiden Hanya dua periode Tidak boleh lebih Maka dari itu Yang namanya aturan Harus ditaati Karena aturan Dibuat Untuk mengatur Untuk mengatur Supaya jalannya Pemerintahan itu Lurus Mengikuti aturan Untuk mengatur Suatu pemerintahan Supaya Tertata rapi Dengan benar Jadi kalau memang itu Sudah menjadi aturan Ya Seharusnya Seharusnya Politik Seharusnya pemilu Seharusnya pemilihan presiden Di 2024 Seharusnya benar-benar Dilakukan Karena Selaras dengan Peraturan yang ada Di negara kita Tapi apapun Apapun Keputusannya nanti Saya secara pribadi Saya menghormati Segala keputusan Dan saya Mengikuti segala aturan Yang ada Dan karena Ini menyakut Ramalan Dan Ramalan Jaya Bayak Ini menjadi misteri Leluhur Dimana Ramalan Jaya Bayak ini Hampir 85% Terpenuhi Tergenapi Sekian Informasi dari saya Jangan lupa Untuk selalu subscribe Super channel ini Like dan Tinggalkan komentar Apapun yang Anda Tanyakan Apapun yang Anda ingin Tanyakan Dan apapun yang Anda ingin ketahui Silahkan Lewat komentar Dan bisa saya jawab Sekian Terima kasih